Hai perkenalkan saya Agung disini nampaknya komik-komik ini tidak tersusun rapi bagaimana cara saya menyusun komik ini bagi kita manusia menyusun komik ini sangatlah mudah tapi pernah kalian memikirkan bagaimana komputer menyusun sebuah data di dalam ilmu komputer menyusun mengatur serta menyimpan data dikenal dengan istilah struktur data nyatanya metode penyusunan data ada lebih dari 30 cara bubble shot insertion shot mirj shot cell shot bogos shot dan sebagainya namun yang akan saya bahas kali ini adalah cell shot metode cell shot adalah pengembangan dari metode insertion shot oleh Donald L cell pada tahun 1959 hasilnya metode ini lima kali lebih cepat dibandingkan bubble shot dan dua kali lebih cepat dibandingkan insertion shot alasannya karena algoritma cell shot memungkinkan kita untuk menukar data dari jarak jauh yaitu dengan jumlah data dibagi dua dibandingkan dengan insertion shot dan babel shot yang dari awal jarak tukarnya adalah satu agar komputer mengerti algoritma ini maka programmer perlu menuliskannya ke dalam sebuah program software user yang saya gunakan adalah kode blog kode blog adalah salah satu ide untuk bahas pemrograman C atau C++ selain kode blog bisa menggunakan web C++ berlan C++ visual studio dan sebagainya ini adalah tampilan awal file baru C++ di kode blog include your stream digunakan untuk memfungsikan perintah C in C out ndl using namespace std digunakan untuk mendeklarasikan atau memberitahukan compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi class file yang terdapat dalam namespace std titik koma adalah terminator pernyataan ini menunjukkan akhir dari sebuah entitas logis int main merupakan fungsi utama fungsi ini yang akan dibaca oleh kompilator pertama kali secara otomatis bagian ini adalah pendeklarasian array garis miring 2 digunakan untuk membuat komentar komentar tidak akan dibaca oleh compiler int array artinya mendeklarasikan variable array menjadi integer Hai selanjutnya pembuatan header hai 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 seolah adalah fungsi keluaran yang digunakan untuk menampilkan data ataupun tulisan ini adalah bentuk yang mengiringi si out ndl adalah fungsi yang digunakan untuk mengakhiri baris atau enter selanjutnya input panjang array int array sorting a k j i t artinya memasukkan inputan ke dalam variable array int array sorting a k j i t artinya memasukkan inputan ke dalam variable array artinya mendekorasikan variable ini menjadi integer selanjutnya input data array bagian ini berfungsi untuk memasukkan nilai air sorting setiap indeks ke i seolah-seolah tersebut 4 adalah perulangan yang termasuk dalam content loop karena sudah jelas berapa kali ia akan mengulang i sama dengan 0 artinya perulangan i dimulai dari 0 i kurang dari array artinya selama nilai i kurang dari nilai array maka akan melanjutkan perulangan setelah setiap loop maka i ditambah 1 selanjutnya bagian untuk menampilkan data yang akan diurutkan selanjutnya bagian proses pengurutan disini menampilkan proses dari awal hingga akhir pengurutan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati horizontal tab artinya membuat tab new line artinya membuat baris baru sebuah karakter yang diawali backslash dinamakan SCP karakter berikut daftarnya selanjutnya bagian hasil pengurutan dengan menampilkan nilai AR sorting indeks ke i dengan memakai perulangan port selamat menikmati selamat menikmati gate CH berfungsi untuk menahan program Dan untuk memakainya diperlukan tambahan include.joneo.h Kodingan telah selesai, selanjutnya simpan file, kemudian compile and run untuk menjalankan program. Agar lebih jelas lagi, berikut animasi yang saya buat. Data awal adalah komik yang diacak. Dengan banyaknya data komik adalah 9. Range index terpenuhi karena lebih dari 0. Kemudian menentukan jarak yang akan dibandingkan, yaitu dengan cara banyak data dibagi 2. Maka 9 dibagi 2 adalah 4,5, dibulatkan menjadi 4. Jadi jarak perbandingan datanya adalah 4. Pada langkah kedua, digunakan jarak yang baru sama dengan jarak lama dibagi 2, yaitu 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi jarak perbandingan datanya adalah 2. Pada langkah ketiga, digunakan kembali jarak baru adalah jarak lama dibagi 2, yaitu 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi jarak perbandingan datanya adalah 1. Pada langkah keempat, digunakan kembali jarak baru sama dengan jarak lama dibagi 2, yaitu 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Pengurutan berhenti karena jarak kurang dari 1, dan data telah berhasil diurutkan. Sel sort adalah metode pengurutan dengan algoritma yang sangat rapat dan mudah untuk diimplementasikan. Operasi pertukarannya hanya dilakukan sekali sehingga dapat menekan waktu pengurutan. Namun, sel sort membutuhkan metode tambahan dan sulit untuk membagi masalah. Sekian dari saya. Bila ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.